Yoga, mungkin Anda tidak asing lagi dengan olahraga yang satu ini. Namun ternyata yoga tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa. Bayi juga dapat berlatih yoga bersama ibu agar pertumbuhan bayi kuat, pencernaan bekerja dengan baik, dan yang paling penting tidurnya pun lebih mudah. Mungkin Anda tidak asing lagi dengan olahraga yang satu ini. Namun ternyata yoga tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa. Bayi juga dapat berlatih yoga bersama ibu agar pertumbuhan bayi kuat, pencernaan bekerja dengan baik, dan yang paling penting tidurnya pun lebih mudah. Bermain bersama ibu selalu menyenangkan bagi bayi. Sejak berusia 3 minggu, pertolongan tangan ibu sangat diperlukan. Mengayun, memijat, memeluk seperti ini terasa nyaman bagi tubuh memeluknya. Kelihatannya sederhana, padahal itu adalah gerakan dari latihan yoga untuk bayi. Saya rasa saudara sekalanya ibu yang lebih mudah, menutupkan bila 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 bila. Bila bagi tubuh itu adalah segureng bagi dan bagi tubuh, dan berpintang bagi tubuh. Untuk membayar bayi yang bagiundas, pencernaan bila itu adalah seandainmu yang bersama-sama. Bila bila, bila bila itu adalah seaham terkini. Bila bila orang-bila yang paling menyenangkan. Dalam bila bila ini adalah beberapa masak, Satu sesi latihan yoga maksimal 30 menit karena bayi cenderung cepat bosan melakukan Satu sesi latihan yoga diyakini dapat meningkatkan kekebalan tubuh, memperkuat tulang dan membantu melepaskan gas dalam perut Nah selain yoga ada juga pelatihan bayi lainnya yakni baby club Baby club adalah program pengembangan yang menitik beratkan pada kegiatan motorik anak Kelas baby club ini untuk bayi bersiap 6 hingga 12 bulan Di kelas baby club ini anak-anak bergerak, bermain dan bergembira Dengan bergerak anak menjadi lebih sehat, dengan bergembira anak sehat Tentunya kelas ini penting, kegiatan-kegiatan yang ada di dalam baby club ini cukup penting dalam perkembangan dirinya Baby club juga dilakukan bayi bersama ibunya Sebelum latihan, biasanya ada diskusi antara ibu dan instruktur Topiknya setiap minggu berbeda-beda Nah sekarang mulai deh latihannya Latihan ini digiringi dengan musik yang riak Menyenangkan bukan? Kegiatan yang dilakukan setiap kali anak datang itu semua mengacu kepada satu kurikulum Semuanya ada perencanaan Apabila minggu pertama mereka lebih terfokus dengan gerakan yang memperkuat otot perut misalnya Nanti minggu depannya gerakan-gerakannya bervariasi Jadi lebih misalnya ada otot perut juga Terus ada gerakan yang membuat anak menguatkan otot leher Atau koordinasi mata tangannya yang dikembangkan Jadi memang selalu berbeda Baby club dilakukan seminggu sekali dengan durasi 50 menit Kegiatan bermain bersama ibu dan anak dirancang khusus sesuai dengan tahapan perkembangan usianya Hal ini merangsang perkembangan motorik Berpikir, interaksi dengan orang lain Juga untuk memperkuat ikatan batin ibu dan anak Ya sih jadi anaknya lebih berani Lebih berani terus udah gitu gak takut lihat orang Terus dia lebih semang aja kan Kumpul sama teman-teman kebayanya Bukan hanya bayi, sang ibu juga memperoleh manfaatnya Latihan yoga dan baby club bisa mengurangi stres dan meningkatkan intuisi sebagai orang tua Tak ketinggalan tentunya sesama ibu bisa ngerumpi bareng Tentang keajaiban pertumbuhan masing-masing buah latihan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!